28 September 2023 menjadi tangga krusial bagi warga Pulau Rempang. Soalnya sebelum tanggal itu, lahan di Pulau Rempang harus dikosongkan untuk pembangunan Rempang Eco City. Sepakatan itu berdasarkan pada perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagang Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam alias BP Batam dengan pihak investor. Pihak investor ingin agar di tanggal itu, lahan yang mereka perlukan sudah rampung dan hak pengelolaan lahan atau HPL sudah diterbitkan. Omisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Muktiwibowo, menyebut pihaknya sudah merekomendasikan kepada BP Batam, pemerintah daerah, serta Polda Kepri untuk mempertimbangkan relokasi warga. Namun, pemerintah daerah menyebut tindakan itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Komnas HAM berharap pemerintah menimbang kembali untuk memberikan HPL. Soalnya, penerbitan HPL harus memastikan hak dari pihak ketiga yang ada di dalamnya. Dari pertemuan antara Komnas HAM dengan warga Pulau Rempang, warga tegas menyampaikan kalau mereka menolak proses relokasi yang dilakukan BP Batam. Warga juga meminta tim terpadu untuk berhenti mendatangi rumah mereka karena dianggap sebagai bentuk intimidasi. Mereka juga berharap warga yang ditahan polisi dapat dilepaskan. Dalam kesempatan itu, warga juga menyebut pernyataan BP Batam yang bilang sebagian warga bersedia di relokasi adalah kebohongan. Padahal, mereka tidak bersedia di relokasi dari tempat mereka tinggal sekarang. Mendengar keluhan warga, Komnas HAM meminta masyarakat menahan diri dan mempersiapkan seluruh dokumen yang dimiliki, khususnya bukti kepemilikan lahan di Pulau Rempang. Terima kasih telah menonton!